Halo teman-teman semua kembali ke Aljib channel Hari ini kami akan menyajikan informasi seputar kpop untuk anda Dan selalu update setiap harinya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan subscribe nya ya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aljib channel Baru debut latar belakang keluarga Giselle Aespa terungkap Selasa kemarin 17 November Girl Group baru asuan SM Entertainment Aespa resmi debut Beranggotakan 4 wanita dari 3 negara berbeda ini Meluncurkan single debut mereka berjudul Black Mamba Seiring dengan debut Aespa Sejumlah netizen pun penasaran loh Dengan latar belakang keluarga dari 4 membernya Yang terbaru latar belakang keluarga dari Giselle Aespa Member dari Jepang pun terungkap Dilansir dari Koreaboo Giselle pernah bersekolah di sekolah internasional bergensi di Tokyo Sekolah internasional hati kudus Sekolah tersebut terkenal sebagai sekolah elit Giselle berasal dari keluarga kaya Dikabarkan ia keponakan dari Johi BTS akan comeback dengan lagu Let's Go On Sukses dengan single Dynamite Akhirnya BTS kini merilis album terbaru mereka bertajuk BE Arti BE ini dasar dari kata BE Yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dari para member BTS loh Album ini dirilis pada Jumat 20 November 2020 Pada pukul 3 p.m. Rilis perdana dari salah satu lagu yang ada dalam album BE ini yaitu Let's Go On Album BE ini berisikan foto book, making book, satu CD, lirik poster, Polaroid photo card, photo frame, postcard, dan folded poster Dengan harga sekitar Rp500.000 Sebelum perilisan ini, agensi yang menaungi BTS juga mengumumkan bahwa salah satu personinya yaitu Suga Kemungkinan tidak mengikuti beberapa rangkaian promosi album BE ini Dan fokus pada penyembuhannya Kai Exo live di Instagram semalam Mengaku tidak bisa tidur dan gugup jelang debut solonya Melakukan live Instagram semalam, Kai Exo mengaku tidak bisa tidur dan gugup jelang debut solonya Di awal siaran langsungnya, Kai memberi tahu penggemar bahwa dirinya tidak bisa tidur Dia sangat senang sekaligus gugup dengan debut solonya Kai mengatakan bahwa ini ketiga kalinya dia mulai debut, tapi masih saja tetap gugup Munculnya Kai di Instagram membuat para penggemar menjadi heboh loh Nama Kai pun menjadi populer dan trending di Twitter Dalam live-nya, Kai mengaku bahwa dirinya telah lama bersama penggemar Exo L Kami kuat, kami benar-benar kuat Terima kasih telah di sisiku sampai sekarang Sekian dulu video dari Aljib Channel Nantikan video-video selanjutnya ya Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya See you Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya